Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cara kerja gardan atau cara kerja diferensial pada kendaraan, pada mobil baik itu 4x4 maupun yang 4x2 jadi gardan itu secara tipe ada yang menggunakan LSD teman teman ya limited sleep diferensial dia pasang disini, di belakangnya side gear, ada juga yang konvensional itu gardan seperti ini jadi tanpa LSD LSD nanti akan saya bahas di video selanjutnya jadi panjangan LSD adalah limited sleep diferensial oke pertama cara kerja diferensial, sebelum masuk ke cara kerja kita jelaskan dulu fungsinya, fungsi gardan adalah untuk meneruskan tenaga dari propeller shaft menuju ke drapinion kemudian ke ringkir dan ke roda-roda sebelah kiri dan kanan jadi untuk meneruskan tenaga kemudian merubah momen dari penggerak kecil itu drapinion menggerakkan ringkir yang besar kemudian merubah arah putaran jadi yang lurus menjadi ke horizontal ke samping seperti itu kemudian yang selanjutnya fungsinya adalah untuk melakukan perbedaan putaran pada saat kendaraan belok kanan ataupun belok kiri oke pertama cara kerjanya ya teman-teman pada saat jalan lurus jadi propeller shaft menggerakkan flank kemudian diteruskan gerakan itu ke situ ke drapinion kemudian drapinion meneruskan gerakan ke ringkir karena dia satu perkaitan gigi ya kemudian dari ringkir menggerakkan differential case karena ringkir ini terikat dengan baut yang banyak ini ke differential case disini kemudian differential case ini mengikat gear 4 yang di dalam ya jadi ada gear pinion yang diikat oleh pinion shaft disini shaft kecil ini pinion shaft kecil ini nah karena terikat maka dia dua pinion ini kiri kanan akan menggerakkan side gear kiri dan side gear kanan jadi pada saat diputar jalan lurus maka side gear kemudian pinion gear akan berputar satu kesatuan dengan differential case jadi dia tidak ada putaran di dalam situ seperti itu itu untuk jalan lurus kemudian ketika belok kanan atau belok kiri dia akan terjadi perbedaan putaran oke sekarang kita lihat contohnya oke teman-teman ini saya pasang shaft seolah-olah ini adalah shaft roda ya jadi ketika belok kiri maka yang terjadi adalah ban sebelah kiri memiliki lintasan yang lebih pendek dan sebelah kanan lebih panjang kalau misalnya putarannya sama maka akan menyebabkan slip shock shock gitu teman-teman jadi fungsi differential case yang di setengah ini adalah fungsi untuk melakukan perbedaan seperti itu bagaimana ceritanya ini saya teruskan oke ini ketika belok kanan atau belok kiri maka salah satu side gear ini akan mendapatkan tahanan yang paling yang besar teman-teman ya jadi saya seolah-olah ini stop jadi ketika ini saya berhentikan begini stop jadi ketika belok kanan atau belok kiri teman-teman ya salah satu side gear itu akan mendapatkan tahanan yang besar sehingga akan tertahan kemudian yang berputar hanya arah yang sebelahnya yang side gear sebelah kanan misalnya belok kiri maka side gear kanan berputar lebih laju yang kiri lebih lambat jadi contohnya seperti ini oke nah sebelah kanan berputar seperti itu jadi sebelah kanan berputar meneruskan putaran ke sisi sebelah kanan seperti itu itu proses kerjanya jadi arah arah aliran tenaganya adalah dari flank kemudian ke drive pinion kemudian ke ring gear kemudian ke drive pinion shell case kemudian ke pinion shaft disini pinion shaft ini pinion shaft kemudian ke pinion gear yang kecil ini kemudian ke side gear yang lebih sedikit bebannya yaitu sebelah kanan jadi seperti ini seperti ini oke teman-teman itu saja sekilas tentang cara kerja diferensial semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati